Ketika tudingan perselingkuhan tengah ramai menyorot Nathalie Holscher, mantan istri Sule ini disomasi oleh mantan pembantu rumah tangganya. Tuding Roro Fitria masih kecanduan narkoba, mantan suami optimis akan memenangkan hak aswa anak. Tengah viral, Bunda Korla berencana datang ke Indonesia. Sidang cerai antara Roro Fitria dengan Andri Irawan berlangsung panas. Sebagai tergugat, Andri seolah ingin mempersulit jalan Roro dalam meraih status janda karena pihaknya berusaha mematahkan keterangan saksi yang dihadirkan Roro. Dalam sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat yang digelar di pengadilan agama Jakarta Selatan, kemarin siang pihak Andri beberapa kali menyangkal keterangan saksi Sandy Mamahit, sahabat Roro. Sebelumnya Andri memang menuding Roro mabuk dalam keadaan hamil saat menghadiri ulang tahun anak Sandy yang ketiga. Namun seperti apakah fakta menurut versi Roro dan Sandy? Yang pasti kan ada beberapa tuduhan ya yang dilakukan sama tergugat yaitu masih suami ya sekarang ya itu terhadap Roro yang pasti tuh saya disini untuk menjadi saksi bahwasannya itu gak benar. Ya karena tergugat tuh bilang katanya Roro sempat di acara ulang tahun anak saya itu minum-minuman keras dalam kondisi hamil. Yang saya tahu saat itu dia belum hamil dan kedua dia sudah berhijab dan dia tidak minum minuman keras. Lalu itu acara ulang tahun anak saya yang ketiga. Bagaimana bisa ada miras disitu. Dan itu acaranya di restoran coffee shop. Jadi gak mungkin ada miras. Itu aja sih makanya saya disini. Tidak benar dong makanya saya ada disini. Karena bawa nama saya juga soalnya di tuduhan itu. Itu kemana kejadian itu? Kejadiannya Desember 2000, tahun lalu lah pokoknya. Makanya kan saya bilang dia mereka itu disumbah Al-Quran. Nanti mubah Allah akan terjadi gitu. Jadi karena kita emang penggantian itu saat itu walaupun di pesan anak-anak, di BSD, kafenya apa saya lupa dan itu emang kita bisa meja. Jadi terserah mereka mau bicara apapun, kita tahu semua apa yang terjadi. Bukan ada di gugatan gitu loh. Pokoknya tadi kan ada teguran. Jadi fokus apa yang didalikan di gugatan. Maksudnya banyak teguran dari hakim ya. Banyak ditegur dari hakim juga. Ya, karena tak punya saudara kandung di Jakarta, kelima saksi yang dihadirkan Roro terdiri dari ART dan sahabat Roro. Namun saksi dari artis yang akrab bisa panyai ini, dituding pihak Andri banyak berbohong di depan jaksa dan majelis hakim. Mengapa saksi yang disumpah di atas kitab suci, dituding pihak Andri banyak memutar balikan fakta? Kalau kami gugatan, pembuktian, dan kesaksian semua sama. Dan tidak ada yang saling bertentangan dan apa adanya sesuai fakta dan peristiwa. Kalau dibilang apa dengan Pak Andri? Tidak, tidak benar. Tidak benar. Seharusnya dia tadi menolak ya kalau tidak benar menanyakan kepada kami. Tapi di dalam sana dia tidak ada yang dia tolak. Saksinya dari pihak mana? Pihak dari tetangga, kawannya ilama, sahabannya ilama, dari para ahli, dan dari tetangga kerja ya. Ada tetangga ada dua dan merupakan seperti ibu kandungnya Ibu Desi di sebelah. Tadi saksi itu ngomong hal yang fakta. Itu yang tetangga, ada satu Mama Desi menyampaikan bahwa terjadi hampir setiap hari itu kekerasan fisik maupun verbal ya. Jadi pertengkaran terus, pagi siang malam, terus mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara materi, numpang di rumah Nyai, sampai dengan lahiran pun Mama Desi yang nalangin dana duluan karena kan Nyai terbaring sakit. Dari, di Hakim tadi menanyakan, apakah ada satu peser pun kontribusi dari tergugat? Tidak ada. Karena mereka disumpah, jadi buat saya nggak ada masalah dia mau berbohong, ataupun banyak karangan-karangan yang mereka emang... Karena saya lihat banyak saksi yang saya ada, nggak saya kenal ya, yang terakhir juga nggak saya kenal gitu kan, nggak. Kita berumah tangga berdua dan selalu berdua. Yang pasti yang kita tahu cuma kita berdua, nggak mungkin orang luar tahu. Kalau Bu Desi mungkin dia tahu, cuma dia banyak cerita yang nggak sesuai dengan fakta. Itu aja sih. Yang satu lagi itu, tetangga sebelah rumah juga yang mempunyai bengkel, di mana bengkel itu buat tempat pertemuan dengan selingkuhannya. Nah itu kan udah banyak sekali saksi-saksi, kenapa masih disangkal sih? Video-video tadi juga udah diperlihatkan ke yang mulia. Itu video siapa? Dia. Dengan siapa? Dengan lebih dari satu wanita? Mau disangkal lagi? Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya dari pihak lawan kita atau yang berseberangan dengan kita, di mana Nutab ini teman-teman media juga sudah ikut mendampinginya ya selama ini, dari awal pemasukan berkas gugatan cerai sampai sidang-sidang sehingga saat ini. Kalau misalnya logikanya seperti ini, ada orang yang akan dibuka aibnya nih, pasti akan menyangkal dong. Jadi kalau bagi Mas Andri dan timnya menyatakan itu tidak benar ya, sah-sah aja. Karena saya tahu kan belum putusan, jadi belum mencerai kan? Saya mau pegang tangannya masih halal kan? Ya kabur, cuut gitu ya. Meski terdesak oleh keterangan saksi dari pihak Roro, Andri yakin mampu memenangkan gugatan hak asu anak yang disertakannya dalam materi pokok perkara. Pertimbangan Andri, Roro pernah terjerat kasus narkoba, dan ia tidak yakin istrinya itu sudah sembuh total dari ketergantungannya terhadap sabu. Terlebih, selama menikah dengan Roro, artis yang dulu gemar semedi di tempat keramat ini masih memperlihatkan gaya hidup tidak sehat. Tadi terkait yang masalah dokter yang pernah menangani ya, maksudnya Roro sering cerita ke dokter itu, dan saya menanyakan kepada dokter itu bahwa akan bisa terjadi kemungkinan dan akan memakai narkoba lagi itu akan bisa terjadi di pas jawaban tadi dari dokternya itu, gitu lho. Kalau ngomong soal narkoba sih pernah ya, cuma kalau saya lihat selama ini dengan dia ya apa, hal-hal yang kayak tanggal lahir harus dibohongin segala macam, itu kan hal-hal yang saya kurang nyaman juga sebenarnya. Ya kan dia buka di publik dengan pedenya, dia ngomong tanggal lahir segini, padahal saya tahu itu bohong gitu kan. Tanggal lahir dia apa sih? Tanggal lahir Sultan, Ustaz Menyanyai bahwa tanggal lahir dengan pedenya dia ngomong 24 Agustus 2020 aja masih gini. Yang padahal bohong, bohong aja dia bisa, bisa saya apa, sepede itu. Kalau dia bilang dia depresi, orang depresi nggak mungkin bisa tampil di TV. Sebelum nikah dia pernah keluar bareng, call registernya juga ada, terus janji kan, ketahuan kan, janji nggak akan diulangi lagi berdasarkan surat perjanjian di depan Ustaz Mohai. Di atas leterlek materai dengan dua saksi. Dengan surat perjanjian di depan Ustaz Mohai, Nyai pikir itu udah Ustaz kita berdua loh, maksudnya dia akan dilanggar. Nyai percaya, makanya Nyai go head, Nyai meneruskan perkawinan berdasarkan surat perjanjian itu. Alhasil, belum ada sebulan perkawinan, dia melakukan hal yang sama. Kalaupun pisah, tetep harus baik-baik karena udah ada Sultan. Kalau berpikir yang waras ya, angkau yang panjang gitu kan. Karena saya kan nggak pernah melakukan, kalian pernah lihat saya pernah nggak, saya bergaul dengan teman juga banyak. Makanya hari ini juga dengan pengawalan dia saya agak kaget juga, apaan sih yang dicari. Dan itu bakal jadi, apa, nantinya jejak digital nggak pernah hilang, anaknya jadi ketawa, ibunya kok kayak gitu. Sampai seperti itu, cari sensasi sampai segitunya gitu untuk menaikkan dirinya gitu. Halo pemirsa, berjumpa kembali di ISA Lab. Sajian berita seputar jagad selebritis yang dikemas secara inspiring dan informatif. Bersama saya, Indah Setiadi. Drama perceraian antara Roro Fitria dengan Andri Irawan masih terus bergulir. Pada sidang kemarin, Andri Irawan mengangkat kembali masa lalu Roro yang pernah tersangkut kasus narkoba. Ya, setelah sebelumnya Andri cukup kewalahan menghadapi Kuguroro, boleh jadi tudingan soal Roro masih akrab dengan barang haram tersebut menjadi serangan balik yang mematikan. Well, we'll see.